Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan rendemen tinggi, segera lakukan 3 hal ini ketika masuk phase pembuahan. Informasi dan referensi untuk teman-teman petani jagung di seluruh Nusantara. Di video kali ini saya akan memberikan beberapa informasi yang sangat penting mengenai hal-hal yang harus kita lakukan ketika jagung sudah memasuki phase generatif atau phase pembuahan, agar nantinya kita bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal, dengan tongkol jagung yang besar serta biji yang nguput sampai ujung tongkol, maka kita harus tahu apa saja yang dibutuhkan oleh tanaman jagung serta apa saja yang harus dilakukan ketika memasuki phase pembuahan. Karena pada phase ini adalah salah satu kunci untuk mendapatkan hasil yang baik dan di phase inilah yang paling menentukan berhasil atau tidaknya budidaya tanaman jagung. Setidaknya ada 3 hal yang harus dilakukan oleh teman-teman sekalian ketika tanaman jagung memasuki usia 60 hari setelah tanam. Pertama, sirkulasi air tercukupi. Air merupakan komponen penting dalam budidaya tanaman jagung, karena itu air sangat dibutuhkan apalagi ketika memasuki masa pembuahan, kehadiran air adalah sebuah keharusan yang wajib terpenuhi. Dan jika itu tidak terpenuhi, maka proses pembentukan biji pada jagung akan terhambat. Efeknya tongkol jagung akan berukuran kecil dan pendek, sehingga jagung akan menjadi ringan. Dan lebih parahnya lagi, proses pengisian buah akan mengalami stagnasi dan berhenti tumbuh. Kedua, pemupukan susulan Tanaman jagung yang sudah memasuki ves pembuahan, memerlukan asupan nutrisi, karena kecukupan nutrisi pada ves ini sangat menentukan seberapa hasil yang akan kita dapatkan. Maka dari itu, kita harus melakukan pemupukan susulan, gunakanlah pupuk yang mengandung pospat dan kerlium untuk menjamin ketersediaan nutrisi pada saat proses pembuahan. Ketiga, Pencegahan Penyakit Busuk Buah Pada Ves Generatif, tanaman jagung sangat rentan terhadap penyakit jamur, oleh karena itu diperlukan sebuah fungisida untuk langkah pencegahan dan pengendalian penyakit busuk batang dan busuk buah yang disebabkan oleh jamur. Karena jika tidak dilakukan penyemprotan menggunakan fungisida, bisa saja memupus harapan kita sebagai petani untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal. Mungkin sampai disini dulu video kali ini, mudah-mudahan menjadi referensi untuk teman-teman sekalian. Sekian terima kasih, wassalamualaikum. Terima kasih.